Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hbahasa News Ini media yang mengupas fakta tentang Aceh Selanjutnya kita masuk lebih jauh keciplikan videonya Alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share dan like terlebih dahulu Biar dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia Kabar tentang Aceh Rumah mewah yang letaknya di sebuah jalan di kawasan Tomang, Jakarta Barat Bagarnya putih dengan gerbang besi yang selalu mengatuk Di ruang tengah ada televisi besar tapi jarang dinyalakan Ditemani sebuah radio transistor Seperti sebuah kuburan besar Rumah itu senyap siang dan malam Perhuninya adalah seorang pria yang sudah uzur Yang kesepian Dialah Tengku Daud Bereih Tokoh pergerakan kemerdekaan Aceh Yang namanya melegenda itu Abu Daud begitu ia biasa disapa Disimpan dibangunan itu dari tahun 1978 Hingga 1982 Tadinya Daud adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia Pernah pula ia menjadi gubernur Aceh Tapi ia lalu merasa disepelekan Jakarta Sewaktu daerah kelahirannya itu dilemur dengan Sumatera Utara Pada tahun 1953 Dalam priori perdana Menteri Muhammad Nasir Penggabungan itu secara tak sopan memecat sang tengku dari jabatannya Sesuatu yang bukan saja amat menghina Abu Daud Bereih Tapi juga melukai hati kebanyakan orang Aceh Dan luka kian menganga ketika rakyat menganggap Para petinggi tentara nasional Indonesia bertugas di Aceh Saat itu berhaluan kekiri-kirian Republik pun kian terasa jauh dari Serapi Mekah Bagi Daud Bereih Segala kekecewaan itu hanya punya satu jalan keluar Merdeka Karena itu Setelah tak lagi menjadi gubernur Dari bandar Aceh Ia balik ke kampung Usi Kecamatan Berenun Sekitar 15 km dari Segri Ibu kota Kabupaten Pidi Sebentar saja ia telah menghimpun kekuatan Lalu memimpin perlawanan Gariria melawan Seradu Indonesia 9 tahun ia berjuang habis-habisan di hutan Tapi jalan keluar itu tak kunjung dapat dijejakinya Lelah berperang Pada 1962 Ia lalu menerima tawaran damai pemerintah Indonesia Dan turun gunung pada tahun itu juga Sebagai imbalan Jakarta berjanji memerlakukan caraan Islam di Aceh Dari gunung ia kembali ke kampung Dan menetap di sebuah bilik di samping masjid di desanya Menjadi imam di situ Pengaruh Daud Bereih Kian dalam merasuki hati rakyat Aceh Kesepakatan damai tak kunjung Melumarkan kekerasan hatinya terhadap pemerintah pusat Abu Daud kecewa Janji tentang caraan Islam ternyata tak pernah dipenuhi Iming-iming itu baru terrealisasi 43 tahun kemudian Melalui Undang-Undang Nanggeru Aceh Darussalam Yang disahkan pada 2002 silam 16 tahun setelah Daud Bereih wafat Kekecewaan itulah yang lalu diutarakannya berulang-ulang Dalam setiap ceramahnya di masjid-masjid di Aceh maupun di Medan Ahmad Parahan Hamid Putra Abdul Hamid Teman seperjuangan Daud Bereih Punya kisah menarik soal ini Tahun 1976 Saat menjadi mahasiswa di Pakultas NIPA Universitas Sumatera Utara Parahan pernah mengundang Daud Bereih Berceramah di kampus itu Semula cuma diminta memberikan khutbah agama Namun Abu Daud malah masuk juah ke wilayah politik Dia juga memaki-maki pemerintah Memang dalam setiap ceramahnya Abu Daud tak henti mengkritik kebijakan pemerintah Ia merasa pembangunan di Aceh tak pernah bisa melayani kebutuhan masyarakat Ia menjadi saksi betapa di tanah mereka sendiri Orang Aceh cuma jadi penonton ketika Orti Baru membangun berbagai industri besar di sana Pada tahun 1970-an Misalnya di Aceh Udara Didirikan pabrik gas arun Tapi mesin industri yang menderut cepat itu hanya membuat rakyat Aceh Kian tertinggal Takpelah Jurang itu melahirkan kembali perlawanan baru terhadap Jakarta Di bawah pimpinan Tengku Hasan Muhammad Jitiru Hasan Tengku Dalam pertemuan itu Hasan Tengku penuh semangat menjelaskan isi dan strategi perjuangannya Tapi Daud Beri tak peduli dengan segala siasat itu Ia malah bertanya Apa dasarmu membentuk Aceh Merdeka? Mendengar pertanyaan itu Belum lagi dijawab Daud Beri sudah menukas sembari menatap tajam Kalau dasarnya Islam silahkan Saya mendukung Setelah terdiam sejenak Hasan Tengku menjawab Untuk kesejahteraan macarakat Aceh Selama bergabung dengan Republik Aceh tak mungkin makmur Jadi harus berdiri sendiri Bukannya memuji Daud Beri malah geleng-geleng kepala dan menarik napas sepanjang Apa dasarmu sebenarnya? Ia kembali bertanya penuh selidik Kembali Hasan Tengku tercenung Aceh kata Daud Butuh menjadi Islam bukan Merdeka Apa nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah SWT Kalau dasarnya bukan Islam? Kata Nazarud mengutip perkataan Daud Beri Hasan Tengku Tak patah arang Ia terus meyakinkan Daud Beri Bahwa orang Aceh memang memerlukan kemerdekaan Setelah sejam mereka bicara Akhirnya Daud mengangguk Memberi restu Hasan Tengku langsung bergerak cepat Kemerdekaan Aceh diproklamasikan pada 4 Desember 1976 Jakarta berang Dan segera mengirim pasukan Dalam sekejap pasukan Hasan Tengku terdesak Lalu bergeria di gunung dan hutan Namun para petinggi Republik paham betul Roh perlawanan Aceh yang sesungguhnya ada dalam diri Daud Beri Keputusan pun diambil Legenda hidup itu harus diceraikan dari gemuruh pemberontakan Hasan Tiro Sebuah tim khusus lalu dikirim ke Aceh untuk membawa Daud Beri ke Jakarta Pada 1 Mei 1978 Dipimpin oleh Syafri 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 Syafi Suddin Kepala Dinas Penerangan TNI Para utusan tiba di kediaman Abu Daud Tak lama seusai salat subuh Dikisahkan Nono Ibrahim Menantu Daud Beri Tim Syafri meminta kesediaan sang Tengku untuk ikut bersama mereka ke Jakarta Kami diperintahkan membawa Abu Daud ke Jakarta untuk menjadi saksi di pengadilan negeri Surabaya Dalam perkara Haji Ismail yang dituduh terlibat aksi Komando Jihan Kata salah seorang anggota rombongan itu Peristiwa ini disaksikan langsung Tengku Nyak Aisyah, isteri ketiga Daud Bereih Karena sudah tua, sakit-sakitan pulang Daud Bereih berkeberatan dibawa ke ibu kota Republik Dengan santun ia menjawab Maaf, bukannya tidak bersedia Saya ini sudah uzul Saya mau bersaksi di sini saja Tapi tim Jafri berkeras Masih menurut Nur Ibrahim Mereka lalu memegangi kaki dan tangan Daud Bereih Salah satunya sigap menyuntikkan obat bius Tapi karena sang Tengku keras memberontak Jarum suntik pun patah Darah bercecaran dan membasai baju Abu Daud Kata Nur Ibrahim kala itu Daud Bereih yang sudah terpulai lemas Lalu dilarikan dengan jeep Menuju helikopter yang sudah disiagarkan Ia pun dibawa ke Medan Lalu ke Jakarta Menurut Nur Ibrahim Alasan menjadi saksi dalam perkara Komando Jihan itu Cuma dalih Untuk membawa pasukan Abu Daud Keluar dari tanah Aceh Syafri Camsuddin mengakui memang dialah yang memimpin tim untuk mengambil Daud Bereih Jenderal bekas Panglima Kodam Jaya itu mengungkapkan Penjemputan pemimpin karismatik Aceh Memang dilandasi kekhawatiran bahwa Abu Daud akan kembali naik gunung Menyokong gerakan Aceh Merdeka yang sedang sengit-sengitnya digelorakan Hasan Tiro Saat itu perlawanan geria Hasan Tiro memang telah merasuki sebagian rakyat Aceh Dari hutan Mereka gencar menyerang sejumlah fasilitas pemerintah Dan perusahaan asing yang beroperasi di Aceh Namun di mata Nur Ibrahim Ketakutan pemerintah pusat itu kelewat berlebihan Di Jakarta mulanya Daud Bereih tinggal di rumah menantunya Muhammadiyah Haji Di Jalan Tomang, Jakarta Barat Tapi tak berapa lama kemudian pemerintah lalu mengontrak sebuah rumah Persis di samping kediaman sang menantu Bangunannya pun besar, megah, tapi sepi Disitulah kemudian Abu Daud harus menetap seorang diri Keperluan ia makan diurus anak dan menantunya Untunglah masih ada yang menghibur hatinya Daud Bereih selalu berseri-seri Saat orang Aceh di Jakarta datang mengunjunginya Atau juga kalau itu ia berceramah di masjid dan menghadiri acara diskusi Meski dalam lingkup yang sangat terbatas Di Jakarta ruang gerak Daud Bereih jelas tak lagi leluasa Aparat keamanan terus mengintainya Pemerintah jemas Siapa tahu di antara tamu itu menyusup seorang gereawan Aceh Menurut Nur Ibrahim Aparat intel baik dari kepolisian maupun militer Saban hari mengawasi rumah kontrakan di tomang itu Karena itulah Abu Daud sendiri menyebut kediaman megahnya di tomang itu Sebagai sangkat emas pemerintah Indonesia Beberapa kali ia jatuh sakit Di orang-orang diabetes dan paru-paru basah Berkali-kali ia minta pulang ke Aceh Tapi baru pada 1982 saat kondisi kesehatannya terus merosot Pemerintah mengaburkannya Di Aceh ia pernah menempati bilik di samping masjid di kampung kelahirannya Tapi sakitnya kian parah Tahun 1985 Ia terjatuh dari ranjang Ensel pinggulnya cedera berat Dan tak sanggup lagi berdiri Sikap kritisnya terhadap pemerintah pun tak punah pudar Berkali-kali ia mengirim surat ke Presiden Suharto Mengingatkan kian merebaknya merosotan moral di Sarambi Mekah Ia baru menyerah ketika ajar datang menjemput Pada hari Rabu Tanggal 10 Juni 1987 Abu Daud menutup mata dalam usia 89 tahun Dari Jakarta Presiden Suharto mengirim karangan bunga Dan kawat usus duka cita Jasad Tengku Daud Beri bersama segenap impiannya tentang masa depan Aceh Dimakamkan di bawah pohon bangga di pekarangan masjid Baitul A'la Lil Mujahidin di Perunut Sebagai mana yang ia minta Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.